bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Bukustiawan NIM 1019 10101032 kali ini akan menjelaskan tentang transducer elektromagnetik dan yang akan kita jelaskan adalah speaker atau pengeras suara jadi speaker adalah komponen elektronika yang terdiri dari kumparan membran dan magnet sebagai bagian yang saling terkait tanpa adanya membran sebuah speaker tidak akan mengeluarkan suara demikian sebaliknya bagian-bagian speaker tersebut saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain ada juga yang mendefinisikan speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput transducer adalah sebuah alat yang mengubah suatu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan termasuk mengubah ukuran atau informasi misalnya sensor tekanan transducer bisa juga berupa peralatan listrik elektronik atau elektromagnetik juga elektromekanik fotonik atau fotovolkanik dalam pengertian yang lebih luas transducer kadang-kadang juga didefinisikan sebagai suatu peralatan yang mengubah suatu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lainnya itu sedikit pengertian dari speaker atau pengertian suara coba kita masuk pada materi yang lebih jauh terkait dengan cara kerja speaker disini kita dapat melihat bagian-bagian dari speaker pada dasarnya speaker merampakan mesin penerjemah akhir speaker membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi getaran untuk membuat gelombang suara speaker menghasilkan getaran yang hampir sama dengan getaran yang dihasilkan oleh mikrofon yang direkam dan dikodekan pada tip cd dan lain-lain speaker tradisional melakukan proses ini dengan menggunakan satu diverse atau lebih sebuah diverse memproduksi gelombang suara dengan menggetarkan cone disini dapat kita lihat cone seperti ini ini adalah cone yang fleksibel menggetarkan cone yang fleksibel atau diafragma secara tepat cone tersebut biasanya terbuat dari kertas plastik ataupun logam yang berdempetan pada ujung yang lebih besar pada suspension kita dapat melihat di sini suspension cone ini berdekatan dengan suspension yang ada di sini suspension atau churron merupakan ratusan material yang fleksibel yang menggerakkan cone dan mengenai pingkai logam pada diverse yang disebut basket di sini kita dapat melihat ini bahwa cone berdekatan dengan churron atau suspension dan juga suspension ini berdekatan dengan ini pingkai ini yang dimaksud dengan pingkai kita lanjut ujung pada cone yang berfungsi menghubungkan cone ke voice coil coil tersebut didepetkan pada basket oleh speeder yang merupakan sebuah cincin dari material yang fleksibel speeder menahan coil pada posisinya sambil mendorong bergerak kembali dengan bebas dan begitu seterusnya seperti speaker coil bergerak kembali ke posisi semula dan seterusnya adalah elektromagnet diposisikan pada suatu bidang magnet dan konstan yang diselesaikan oleh sebuah magnet permanen kedua magnet tersebut yaitu elektromagnet dan magnet permanen berinteraksi berinteraksi satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada umumnya kutub positif pada elektromagnetik bergerak tertarik oleh kutub negatif pada bidang magnet dan kutub negatif pada elektromagnet ditolak oleh kutub negatif magnet permanen ketika orientasi kutub elektromagnet bertukar bertukar pula arah dan gaya tarik menariknya dengan cara dengan cara seperti ini arus bolak-balik secara konstan membalikkan atau membalikkan dorongan magnet antara voice call dan magnet permainan proses inilah yang mendorong coil kembali dan begitu seterusnya dengan cepat sewaktu coil bergerak ia mendorong dan menarik speaker coil hal tersebut menggetarkan udara di depan speaker membentuk gelombang suara sinyal audio elektrik juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah gelombang frekuensi dan amplitude dari gelombang ini yang mempresentasikan gelombang suara asli mendikte tingkat dan jarak pergerakan voice call sehingga dapat disimulkan bahwa frekuensi dan amplitude dari gelombang suara diproduksi oleh diafrag kita lihat contoh lebih nyatanya jadi disini ada cone disini ada magnet permanen disini tadi sudah dijelaskan bahwa ada elektromagnet juga ada magnet yang permanen oke kita langsung lanjut saja terkait dengan pembagian speaker kali ini menurut fungsi dan lebar frekuensi yang pertama dilihat dari frekuensi yang dikeluarkan speaker itu dibagi menjadi lima bagian yang pertama ada subwoofer atau woofer speaker ini adalah untuk menghasilkan reproduksi nada rendah biasanya dibatasi dari 100 dan dibawahnya dan bila mana suatu woofer dapat diproduksi nada bus dibawah 40 maka dapat disebut subwoofer biasanya ukuran dari subwoofer adalah 12 15 atau 18 dan ukuran woofer sekitar 10,8 inci itu yang pertama yang kedua ada midbus atau midwoofer midbus atau midwoofer ini biasanya di menghasilkan biasanya menghasilkan frekuensi dengan rentan antara 80 sampai 350 hasil biasanya ukuran dari midbus ini adalah sampai 5 sampai 7 inci yang ketiga ada midrank midrank ini ukuran dari midrank murni adalah sekitar 3 sampai 4 inci frekuensi kerjanya adalah sekitar 350 sampai 4500 hasil itu midrank selanjutnya ada twitter twitter adalah speaker yang dikenakan untuk mereproduksi daerah atas dari frekuensi musik biasanya cukup cakupan kerjanya adalah dari 3500 hasil sampai 20 khz bentuknya bermacam-macam menurut ukuran dan frekuensi kerjanya ukurannya antara 0,5 sampai 4 inci yang terakhir yang kelima ada sub twitter atau ribbon twitter atau juga bisa disebut planar plate twitter super twitter atau ribbon twitter atau planar plate twitter adalah twitter khusus yang berfungsi sebagai penambah bila twitter konvensional tidak dapat menghasilkan fregansi tinggi yang diharapkan biasanya cakupan kerjanya antara 5 khz sampai 23 khz bentuknya dapat bermacam-macam dapat berbentuk persegi panjang peratipis atau tebal dan lain-lain jenis speaker kita lihat jenis speaker berdasarkan desain atau bentuknya yang pertama ada speaker dual cone speaker dual cone ini speaker yang desain speaker terdiri dari dua buah cone atau cone jadi ada dua cone atau cone terus ada speaker coaxial atau terpusat jadi speaker coaxial ini desain speaker terdiri dari woofer mid-rank dan twitter dalam satu poros dan berdekatan piring anti ini sengaja desain menghasilkan frekuensi lebih rata contoh speaker 2W speaker 3W ataupun speaker 4W terus ada speaker split atau speaker komponen atau speaker terpisah jadi speaker ini terpisah jenis speaker ini adalah jenis terpisah woofer mid-rank dan twitter terpisah speaker ini dilengkapi dengan crossover yang tujuan untuk membagi frekuensi suara nada frekuensi rendah menengah dan tinggi itu untuk jenis-jenis speaker berdasarkan seng ataupun bentuknya kita lanjut ke jenis speaker berdasarkan kualitas output disini ada tiga jenis speaker berdasarkan outputnya yang pertama ada low-end speaker jadi speaker ini biasanya digunakan pada hp speaker speaker kelas ini memiliki kualitas suara atau output yang lebih rendah dibandingkan dengan dua kategori lainnya kelebihan dari jenis speaker ini adalah desain dan warnanya yang cukup menarik para pemula audio yang masih mencari-cari speaker yang suaranya pas di telinga biasanya membeli jenis ini karakter karakter dasar low-end speaker yang menjadi gemahnya adalah nada treble nada treble yang terlalu tinggi suara mitreng yang cempreng atau tidak ada nada rendah dan mudah mengalami distorsi jenis speaker ini dipasarkan dengan harga ekonomis yang terjangkau oleh masyarakat umumnya itu untuk low-end speaker yang kedua ada mid-end speaker biasanya dibakai seperti ini oleh tape jadi mid-end speaker ini adalah kualitas suaranya lebih natural membuat jenis speaker ini lebih enak didengar dibandingkan dengan mendengar low-end speaker tadi yang biasanya dipasang di hp untuk low-end speaker mid-end speaker ini hasil suaranya terjengar lebih dalam nada tinggi treble lebih baik sehingga lebih balance lebih seimbang dan pembagian frekuensinya lebih detail salah satu faktor utama untuk meningkatkan kualitas suaranya adalah penggunaan bahan yang digunakan untuk membentuk speaker kelas mid-end kemasannya juga lebih rapi dan eksklusif oleh sebab itu harga mid-end speaker biasanya lebih mahal dibanding dengan speaker kategori low-end terus yang terakhir ada hip-end speaker ini seperti salon-salon di rumah atau salon-salon pada umumnya ya itu hip-end speaker jadi hip-end speaker ini digemar digemar oleh para pencinta audio yang biasanya setia hanya terhadap jenis dan warna lagu tertentu saja dan juga oleh para mania audio yang lebih mencintai perangkat audio yang hasilnya itu hasilnya maksudnya hasil keluarannya itu ketimbang jenis musik yang dihasilkan karakter suaranya dari jenis hip-end speaker sangat natural dengan separasi imaging dan kedalamannya yang tepat frekuensi response speaker selain juga power handing adalah faktor utama penghasil suara yang super tersebut dengan menggunakan alat tes grafik frekuensinya jauh lebih flat dan smooth oleh karena itu suara yang dihasilkan sangat hidup tidak hanya lagu atau musiknya saja namun juga emosi dan pencipaan dari pemain musik yang menyanyi sangat terasa di telinga lainnya seperti menyaksikan langsung sebuah live concert speaker hik-end umumnya ini ya speaker hik-end umumnya itu memakai bahan bermutu tinggi seperti misalnya keramik yang diberi lapisan polipropylene kevlar sehingga hingga diamon gitu ya atau twitter keluaran agon diamon hik-end speaker biasanya tidak begitu mementingkan bentuk dan desain bisa dilihat disini desainnya cukup kotak seperti ini sebuah dengan kualitas bahan dan output speaker yang super tinggi harga speaker hik-end pun jauh lebih tinggi dari kedua kelas sebelumnya jadi itu untuk jenis-jenis speaker berdasarkan outputnya terima kasih